Bapak M. Nur Ahadi dan jajarannya, Bapak Ibu dosen serta teman-teman alumni Universitas Pertamina. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di sore ini kita senantiasa diberikan kesehatan, jasmani, dan rohani. Saat ini kita sedang berada dalam acara launching Treasure Study dan User Survey Universitas Pertamina tahun 2022. Perkenalkan, saya Livia Augita atau biasa dipanggil Livia yang akan memandu acara sore hari ini. Berikut sesuatu acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah persiapan, pembukaan laporan panitia, pengarahan dan sekilasi, Treasure Study 2021, sambutan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, pengarahan dan penyerahan bantuan dana pembentukan ikatan alumni, Bantuan dana pembentukan ikatan alumni Universitas Pertamina, Launching Treasure Study dan User Survey 2022, Pengisian absensi, sesi foto bersama, dan penutupan. Untuk memulai acara sore ini, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran. Berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa, dicukupkan. Sesi pertama adalah laporan panitia. Kepada Bapak Muhammad Nur Ahadi, disilakan. Yang saya hormati para ketua program studi Universitas Pertamina, yang saya hormati wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, yang saya hormati direktur kemahasiswaan dan alumni Bapak Husni Mubarak Lubis, serta yang saya banggakan dan saya cintai para alumni Universitas Pertamina yang pada kesempatan hari ini turut hadir dalam kegiatan Launching Treasure dan User Study tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada kegiatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Treasure Study dan User Survey tahun 2022, yang dimulai pada hari ini, yaitu kegiatan Launching. Sekaligus, pada kegiatan sore hari ini, kita akan menyerahkan bantuan dana dari Universitas Pertamina, yang nanti akan diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Panitia Pelaksana Ikatan Alumni Universitas Pertamina. Izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait kegiatan yang akan kita langsungkan pada sore hari ini. Mohon diteruskan, mohon lanjut. Yang pertama, kami laporkan terkait timeline kegiatan Treasure Study dan User Survey Universitas Pertamina. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang insya Allah akan kita selenggarakan secara rutin setiap tahun. Dan kegiatan tahun ini adalah kegiatan perdana. Kegiatan perdana. Jadi kegiatan ini dimulai dari persiapan dan perencanaan, kemudian pengumpulan data, kemudian penutupan questionnaire, dan nanti akan diakhiri dalam penyusunan laporan. Lanjut. Nah, nanti rekan-rekan ikatan alumni kami minta bantuan dengan sangat untuk membantu pengisian survei Treasure Study. Jadi mungkin ada beberapa alumni yang bertanya, tahun lalu kami sudah mengisi, kenapa tahun ini kami diundang lagi dan diminta untuk mengisi. Jadi tahun ini adalah Treasure Study yang secara resmi, secara resmi akan digunakan sebagai data dikti. Mohon maaf. Sebentar. Jadi akan ada tiga tipe questionnaire. Yang pertama adalah tipe satu. Yang kedua, tipe satu ini diperuntukkan bagi alumni yang belum mengisi Treasure Study. Sama sekali. Jadi ketika tahun lalu belum punya kesempatan untuk mengisi Treasure Study, ini jumlahnya sekitar 11,80 persen. 11,80 persen dari total responden yang berjumlah 652. 652 ini hanya responden dari lulusan Universitas Pertamina yang diwisuda pada tahun 2020. Jadi ada tiga periode wisuda. Total alumni-nya berjumlah 652. Dan yang belum mengisi sama sekali jumlahnya sekitar 11,81 persen. Nah ini tipe satu ini nanti yang akan diberikan questionnaire lengkap. Akan mengisi dari A sampai Z. Durasi pengisiannya kira-kira 5 sampai 10 menit. Itu yang tipe pertama. Kemudian tipe kedua, itu alumni yang sudah mengisi. Tapi belum bekerja. Jadi di tahun lalu sudah mengisi, namun bekerja. Itu akan kami update lagi datanya. Barangkali dalam periode kurun waktu beberapa bulan. Tahun lalu kita survei pada bulan September, Oktober, November. Barangkali di periode ini di bulan April sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah melakukan wira usaha atau sudah melanjutkan studi. Sudah melanjutkan studi. Jadi nanti akan kami survei lagi, tapi mengisi hanya 27,3 persen. Jadi dari totalnya. Dan waktu pengisiannya itu sekitar 1 sampai 3 menit. Cukup singkat. Dan tipe yang ketiga, ini yang sudah mengisi, sudah bekerja. Namun ada beberapa data yang perlu diupdate. Nah, di tipe tiga ini alumni sudah mengisi. Sudah bekerja dan durasi pengisiannya itu singkat. Sekitar 1 sampai 2 menit saja. Kemudian ada questionnaire user survey. Nah, ini yang selanjutnya. Selain tracer study, ini yang nanti akan dibagi kepada alumni. Jadi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini nanti dibagikan kepada alumni. Kemudian ada yang user survey. Nah, user survey ini baru kita laksanakan di tahun ini. Dan targetnya adalah pemberi kerja. Atau atasan para alumni Universitas Pertamina. Nah, jadi nanti selain kami memperoleh data dari alumni, kami juga nanti akan mencari tahu bagaimana tanggapan alumni. Tanggapan pengguna lulusan. Tanggapan pengguna lulusan terkait alumni. Apakah mereka puas dengan kerja rekan-rekan. Itu yang akan dilakukan di periode ini. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk pengisiannya cukup simple. Responde, itu nanti akan dikontak. Kontaknya menggunakan 2 media. Yang pertama, menggunakan email. Ini nanti akan dikontak langsung dari fungsi pengembangan karir dan hubungan alumni. Atau dari senter, pusat pengembangan karir. Kemudian yang kedua, akan dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, dari WhatsApp ini nanti akan disampaikan oleh para suruh bayar. Kemudian setelah alumni menerima email, menerima pin, nanti kemudian responden atau atasan itu nanti akan menerima link. Jadi ada linknya, kemudian ada pinnya, nanti yang itu bisa digunakan untuk mengakses halaman tracer study. Kemudian setelah itu, baru nanti responden bisa mengisi menggunakan link tersebut dengan durasi waktu yang cukup singkat. Tadi yang sudah dipaparkan di awal. Dan pengisian selesai. Selanjutnya. Nah, ini kurang lebih bentuk tampilan platform dari website pengembangan karir dan juga bisa diakses lewat mobile. Jadi ini kami kembangkan berdasarkan masukan pelaksanaan tracer study tahun lalu di mana ada kendala ketika itu diakses menggunakan mobile. Tampilannya, user interface-nya sudah diperbaiki, sehingga nanti mudah-mudahan rekan-rekan mudah tidak ada kendala dalam melakukan akses. Selanjutnya. Nah, ini adalah surveyor per program studi yang nanti dapat rekan-rekan hubungi. Ketika ada kendala, termasuk juga nanti rekan-rekan surveyor akan menghubungi para alumni untuk membantu dalam pengisian tracer study. Tapi kami pastikan bahwa data-data yang teman-teman isikan itu nanti bersifat rahasia. Ya, artinya rekan-rekan surveyor pun tidak mengetahui data yang teman-teman isikan. Karena ada beberapa data yang boleh dibilang cukup sensitif terkait gaji, misalkan berapa take home pay-nya per bulan, itu kan cukup sensitif. Nanti itu hanya diketahui oleh pihak universitas, dan itu datanya kami jamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Yang data yang akan disebarluaskan itu adalah data yang sudah dibaca. Jadi rata-ratanya berapa, kemudian mediannya berapa, dan seterusnya. Tapi data per individu, misalkan lulusan A itu gajinya berapa, itu kami jamin kerahasiaannya. Jadi rekan-rekan silahkan mengisi, kami mohon bantuannya untuk mengisi tracer study, karena datanya kami jamin kerahasiaannya. Kemudian yang terakhir, kami laporkan juga pada kegiatan hari ini, nanti akan dilakukan penyerahan dana secara simbolis, yang akan diberikan oleh wakil rektor, akademik, dan pemahasiswaan kepada panitia pembentukan Ikatan Alumi. Sebagai mana kita ketahui, Ikatan Alumi ini adalah salah satu bagian krusial, salah satu stakeholder krusial, stakeholder penting bagi Universitas Pertamina, karena bagaimanapun representasi Universitas Pertamina direpresentasikan oleh alumni-nya. Jadi bagaimana kualitas alumni itu merepresentasikan kualitas universitasnya. Maka kami sangat mendukung program pembentukan Ikatan Alumi, dan pada hari ini insya Allah Pak Budi nanti akan segera join untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada panitia Ikatan Alumi. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan terkait laporan panitia penyelenggara Tracer Study dan User Survey tahun 2022 Universitas Pertamina, kurang lebih punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas laporannya. Sesi kedua adalah pengarahan dan penyerahan bantuan dan pembentukan Ikatan Alumni. Kepada Bapak Muhammad Muhammad Husdyni Mubarakunis, disilakan. Terima kasih Livia. Adik-adik sekalian yang saya banggakan. Yang saya hormati wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswa Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD. yang saya hormati manajer pengembangan karir dan hubungan alumni Mas Ahadi dan teman-teman di fungsi pengembangan karir dan hubungan alumni di Direkturat Kemahasiswaan dan alumni yang saya banggakan. Tak lupa yang saya banggakan juga adik-adik alumni yang hari ini menjadi surveyor dari kegiatan Tracer Study dan Tracer Study tahun 2022. Adik-adik sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai hasil dari Tracer Study yang kita lakukan di tahun 2021. Tadi Pak Ahadi sudah menjelaskan, Tracer Study itu adik-adik semestinya dilakukan dua tahun setelah kelulusan. Jadi kelulusan pertama kita adalah tahun 2020. By the rules, sesuai peraturan, kita akan melaksanakan Tracer Study di tahun 2022. Sekarang nih. Kenapa tahun lalu ada Tracer Study? Tahun lalu itu special case. Ada permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur ketercapaian target dari program Merdeka Pelajar. Nah, tapi show timenya itu ini sekarang nih adik-adik. Nah, next. Adik-adik mungkin sebelum kita memulai, kita perlu definisikan dulu Tracer Study itu apa. Tracer itu adalah jejak gitu ya. Kemudian Study adalah pembelajaran. Jadi Tracer Study ini adalah pembelajaran yang kita lakukan dengan men-tracing, dengan memperhatikan jejak alumni kita. Alumni kita, berapa orang yang bekerja, berapa orang yang belum bekerja, berapa orang yang berwirausaha, berapa orang yang lanjut sekolah lagi. Nah, untuk apa kita melakukan Tracer Study ini? Ketahuilah adik-adik sekalian, Tracer Study ini merupakan satu bagian yang paling penting dalam pelaksanaan universitas. Jadi, adik-adik ini sebenarnya terlibat dalam satu proses yang sangat penting dalam pengembangan Universitas Pertamina. Peran adik-adik ini sangat krusial. Hasil Tracer Study yang kita dapatkan, ini akan digunakan untuk menentukan pengembangan universitas. Arah pengembangan kurikulum, kemudian strategi universitas. Ini semua akan bermuara dari hasil Tracer Study yang datanya adik-adik kumpulkan saat ini. Jadi, adik-adik ini sekarang ikut serta dalam proses membangun Universitas Pertamina yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu secara makronya seperti itu, adik-adik. Di samping itu Tracer Study ini adalah merupakan kewajiban. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mewajibkan universitas untuk melakukan Tracer Study. Untuk melakukan Tracer Study. Supaya tahu, Prodi ini masih relevan enggak? Apakah alumni-nya ini bekerja sesuai dengan program edukasional objektifnya enggak? Tujuan pendidikannya masih relevan enggak? Nah, ini hal yang menjadi penting ketika kita membahas tentang Tracer Study. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Namun mungkin yang tadi belum saya sampaikan adalah tentang akreditasi. Ya, adik-adik ya. Tentunya ini mungkin, ya adik-adik alumni enggak perlu pusing soal akreditasi. Karena ini menjadi kewajiban dari program studi atau fakulta sekarang. Ketahuilah, adik-adik, bahwa akreditasi itu sekarang akan berbeda. Kita akan diakses atau dinilai oleh beberapa lembaga akreditasi mandiri, atau disingkat LAM. Prodi-prodi teknik akan diakses atau akan dinilai oleh lembaga akreditasi mandiri teknik atau LAM teknik. Ilmu komputer akan diakses oleh LAM Infocom. Kimia akan diakses oleh LAM Sama. Program-program studi ilmu sosial akan diakses oleh LAM Emba. Jadi, apapun lembaga akreditasi yang menilainya, kepuasan pengguna lulusan, lulusannya berapa masa tunggunya, berapa lama masa tunggunya, berapa persen lulusannya yang sudah bekerja, itu menjadi poin penting dalam akreditasi. Jadi, data yang adik-adik dapatkan pada tracer dan user study ini, ini akan berimplikasi ke akreditasi program studi. Jadi, adik-adik ini punya peran penting. Saya nggak bosan-bosan menekankan peran pentingnya adik-adik surveyor. Data yang adik-adik dapatkan dari para alumni, dari para user nantinya, ini akan membantu sekali kegiatan akreditasi program studi adik-adik masing-masing. Selanjutnya, sekarang apa peran dari institusi dan surveyor? Kami mewakili institusi, mewakili institusi. Ini tracer study kita dikerjakan oleh fungsi pengembangan karir dan hubungan alumni. Ini fungsi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tracer dan user study. Pendekatan yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini, Direktorat Kemahasiswaan lewat fungsi pengembangan karir dan hubungan alumni, dan program studi serta fakultas, ini adalah pendekatan yang formal dan struktural. Pendekatan yang formal dan struktural. Kita mendekati alumni itu, dan pengguna lulusan itu secara formal. Kita kirimkan surat ke pengguna lulusan dengan Kop Universitas Pertamina. Itu namanya pendekatan formal. Itu pendekatan formal. Tetapi, adik-adik sekalian, pendekatan formal saja tidak cukup. Orang Indonesia ini kita perlu pendekatan yang lebih kawan dengan kawan, yang lebih dekat, yang lebih personal. Nah, disinilah nanti peran dari adik-adik sekalian, adik-adik para surveyor. Adik-adik kami harapkan bisa memperkuat resonansi dari pendekatan formal tadi, dengan pendekatan yang informal dan pendekatan yang kultural. Adik-adik dengan para alumni kan punya kedekatan. Sama alumni, satu program studi yang sama. Itu kan teman-teman adik-adik. Mungkin adik-adik punya kedekatan personal yang kami harapkan bisa mendongkrak responden dari user dan tracer staff. Jadi, kita ada pendekatan formal dan struktural dari program studi, dari Direkturat Kemasuhan dan Alumni, yang kita kirimkan surat ke para alumni, kita siapkan sistemnya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pendekatan yang adik-adik surveyor lakukan. Pendekatan yang sifatnya informal, teman sama teman. Itu yang kami harapkan nanti juga bisa memberikan peningkatan angka responden tracer dan user study. Selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, waktu saya menjadi Kaprodi dulu di teknik geofisika, hampir setiap tahun, saya paling tidak mengisi satu atau dua kali user survey. Jadi, user survey ini hal yang lazim dilakukan oleh universitas untuk tahu bagaimana performa dari alumni mereka di tempat kerja. Nah, masukan dari pengguna lulusan ini nantinya akan digunakan untuk menyusun kurikulum program studi. Akan diperhatikan oleh ketua program studi, oleh para dosen, untuk menyusun pengembangan kurikulum program studi. Pengembangan kurikulumnya, arah program studinya mau kemana, nah, ini nanti dasarnya dari user study. Jadi, ini juga sangat penting. Selanjutnya. Nah, ini saya kira sama, ya adik-adik, dengan yang tadi. Sama, kemudian, dan sepertinya sudah saya jelaskan juga, saya kira kita bisa skip saja. Selanjutnya. Nah, hasil tracer study. Nah, ini yang penting, adik-adik. Kalau kita lihat, tahun lalu kita punya 652 alumni yang lulus di tahun 2020, di sepanjang tahun 2020, dan yang mengisi tracer study adalah 575. Artinya, ada 88,19 persen alumni kita yang berpartisipasi dalam kegiatan tracer study. Sayangnya, masih ada 11,81 persen alumni kita yang tidak memberikan respon mereka di tracer study. Tentunya tadi Pak Ahadi sudah menyampaikan bahwasannya 11,81 persen ini menjadi target kita juga. Supaya data mereka bisa kita terima di tracer study 2022 ini. Kami berharap 11,81 persen ini bisa memberikan respon mereka di tracer study 2022 ini. Nah, sehingga angka 88,19 persen ini bisa naik lagi. Bisa naik lagi responnya. Nah, selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, dari 575 alumni yang lulus di tahun 2020, yang bekerja itu ada 58,43 persen. Yang bekerja ada 58,43 persen, kemudian yang berwira usaha ada 6,78 persen. Kemudian yang studi lanjutan, yang melanjutkan ke S2, ini ada 7,48 persen. Nah, tentunya adik-adik, kita berpikir begini. Ini hebat banget nih, anak-anak. Satu tahun setelah mereka, ini ya, terutama yang S2 ya. Satu tahun setelah mereka lulus, mereka bisa langsung lanjut S2, 7,48 persen. Nah, harapannya nanti tentu di tahun 2022 bisa nambah lagi nih, jumlah alumni angkatan 2018 yang melanjutkan ke program S2. Saya berharap ini angka 7,48 persen, ini bisa naik nih, di 2022. Kemudian, angka 6,78 persen yang berwira usaha, kami juga berharap ini naik ya, adik-adik. Ini juga naik. Salah satu program yang kita lakukan, adik-adik, adalah program inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini bisa diikuti oleh alumni, tapi sebagai anggota ya. Harapannya alumni bisa punya bisnis lah. Jadi, walaupun mungkin tidak cukup hasilnya, belum cukup ya, untuk menghidupi keluarga gitu, tapi mungkin cukup untuk dirinya sendiri. Nah, jadi, itulah contoh bahwa hasil Tracer Study ini kita gunakan untuk mengembangkan strategi penyuntasitas. Dan, adik-adik, sekalian ada yang sedang mencari pekerjaan, itu 26,78 persen. Nah, kami sangat berharap di 2022 ini, angka 26,78 persen ini bisa makin kecil lah. Semakin kecil. Dan, belum memungkinkan bekerja, mungkin satu dan lain hal itu ada 0,52 persen. Next. Jadi, kita berharap 26,78 dan 0,52 ini, ini makin berkurang, sedangkan angka yang bekerja, berwira usaha, dan melanjutkan sekolah lagi, ini makin bertambah, adik-adik. Nah, kalau kita lihat, adik-adik kita, para alumni yang bekerja, itu sebelum lulus judisium, itu ada yang sudah mulai mencari pekerjaan. Sudah mulai mencari pekerjaan. Dan, ada yang baru mencari pekerjaan, itu setelah lulus judisium. Saya kira ini gagal. Ada yang setelah lulus dulu, baru cari kerja. Ada yang ketika dia belum lulus, menunggu judisium, atau masih TA, dia sudah dapat pekerjaan. Atau dia sudah mencari pekerjaan. Next. Nah, kalau kita lihat waktu tunggu bekerja. Next. Waktu tunggu bekerja bisa di next, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat waktu tunggu bekerja, memang mayoritas mahasiswa kita itu dapat pekerjaan setelah lulus judisium. Dan, ini memang kes yang banyak terjadi di universitas lain juga. Adik-adik kita itu dapat kerja setelah lulus judisium. Tetapi ada 13,4 persen yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus judisium. Sebelum lulus judisium. Nah, kalau kita lihat mayoritas memang masa tunggunya itu adalah 3-6 bulan. 3-6 bulan itu kalau adik-adik lihat di bawah setelah lulus judisium itu ada 122 orang. Kalau yang di bawah 3 bulan sebelum lulus judisium ada 4-5. Nah, ini luar biasa. Dia bisa dapat pekerjaan, masa tunggu bekerjanya di bawah 3 bulan sebelum lulus judisium. Dan ada yang setelah lulus judisium, 70 orang. Jadi, waktu tunggu bekerja kita adik-adik bisa lihat di tabel yang sebelah kanan. Next. Tentunya adik-adik, saya punya mimpi, mimpi personal. Adik-adik alumni Universitas Pertamina, yaitu masa tunggunya maksimum 3 bulan setelah wisuda bisa langsung dapat kerja. Nah, ini mimpi kami. Ini mimpi kami bagaimana kita bisa meng-elevate kualitas dari lulusan kita sehingga tak perlu lama bagi mereka untuk menunggu dapat pekerjaan pertama. Paling tidak 3 bulan setelah mereka lulus, mereka bisa dapat pekerjaan. Nah, ini mimpi kami yang sedang kami bangun building blocks-nya bagaimana kita bisa sampai ke sana. Kalau kita lihat tempat alumni kita bekerja, adik-adik top 6-nya, itu ada di Pertamina Lubricants ada 19 orang, Shopee, ya banyak, Shopee juga lumayan ya, 9 orang, Universitas Pertamina ada 8 orang, Minarta Duta Utama ada 6, ini data tahun 2020 ya, adik-adik ya, perlu diingat, ini data tahun 2020, dan angkatan 2016 ya, jadi sampelnya 575 orang kali 58,43 persen. Jadi itu, Elnusa Petrofin dan Ruang Raya Indonesia. Next. Ini sebaran alumni, lokasinya berdasarkan status pekerjaan, bekerja berwira ustaha atau berstudi kelanjutan, kita lihat, adik-adik bisa lihat di sini, studi berkelanjutan, kita lihat banyak di kampus-kampus di Bandung, di Jakarta, kalau berwira usaha, kita lihat, ini kayaknya ada yang di luar negeri, adik-adik di Singapura, bekerja juga, ada yang di Singapura, kayaknya. Kalau sekolah di luar negeri, kita lihat di next. Ini yang melanjutkan sekolah di luar negeri, ada yang di Inggris, di Hungary, di Kazakhstan, di Malaysia, di Taiwan, di Korea Selatan. Jadi ini adik-adik kita yang melanjutkan pendidikan. Saya yakin di data tahun 2022 bertambah, yang melanjutkan studi kewarnaan. Next. Terkait biaya, adik-adik sekalian, mayoritas memang yang lulus di tahun 2020 itu adalah mahasiswa yang sumber dananya itu biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, biaya siswa keluarga lah. biaya siswa keluarga. Ada 13,22% yang menerima biaya siswa. Baik, ini biaya siswa full, 13,22% dan sebagian biaya siswa itu ada 7,13%. Jadi selama kuliah dia pernah dapat biaya siswa lah. Dan biaya siswa perusahaan atau swasta ini 0,17%. ada juga yang dapat dari biaya siswa swasta. Next. Nah, ini spesifik adik-adik peraih biaya siswa. Saya kira ini peraih biaya siswa di Universitas Pertamina ya. Benar gak? Pak Coba dan Mia. Ini peraih biaya siswa di Universitas Pertamina ya. Betul. Betul ya Mas Hadi ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau saya lihat penerima biaya siswa Universitas Pertamina ini gambaran angkanya cukup merepresentasikan gambaran angka lulusan di tahun 2020 ya. Kalau kita lihat sekitar 62%-nya itu bekerja atau magang ya. Jadi definisi bekerja di sini magang include ya. Atau bekerja part-time atau bekerja full-time pasti. kemudian berwira usaha itu kita lihat ada 3,51% lebih sedikit dari rata-rata Universitas. Lebih sedikit dari angka di Universitas. Kemudian studi lanjutan itu ada 7,8% mirip dengan di Universitas. Angka mahasiswa yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan itu ada 26,3%. Jadi masih banyak penerima biaya siswa kita di Universitas Pertamina yang belum mendapatkan pekerjaan di tahun 2020 ya kan. Eh, tahun 2021. Tahun 2022 kita berharap 26,32% ini semakin kecil. Next. Nah, ini adalah kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Jadi, adik-adik seberapa sesuai bidang kerja adik-adik saat ini dengan program edukasional objektif atau tujuan pendidikan program studi adik-adik masing-masing. Para alumni kita menyebutkan bahwa 26,79% responden kita itu menyatakan bahwa bidang kerja mereka saat ini sangat erat dengan program studi mereka. Dengan bidang program studi mereka. tapi ada yang 13,69% yang kurang erat dan 16,37% yang tidak erat sama sekali. Jadi, kalau kita jumlahkan adik-adik ada sekitar 30% alumni kita yang lulus di tahun 2020 itu yang bidang kerjanya tidak erat kurang erat sampai tidak erat dengan program studi mereka. Ini tentunya hasil yang perlu kita analisis nanti ke depannya di program studi apakah bidang program studi kita ini masih relevan atau tidak. Karena 30% lulusan kita ini bekerja di bidang yang kurang erat sampai tidak erat sama sekali dengan bidang program studi kemudian ini adalah keeratan saya kira ini keeratan keeratan ini maksudnya adalah apakah bidang kerja yang sekarang itu bisa enggak dikerjakan oleh anak S1 atau job desk mereka saat ini sebenarnya over untuk anak S1 sebenarnya itu anak S2 atau bahkan mungkin anak SMA saja bisa mengerjakan job desk mereka saat ini nah itu yang yang kita lihat di sini saya kira next nah kesesuaian aktivitas wira usaha dengan bidang studi kalau kita lihat ternyata banyak juga nih adik-adik kita yang aktivitas wira usahanya itu sesuai dengan tujuan pendidikan di program studinya tetapi memang ada 38 plus 7 ada sekitar 46% adik-adik kita yang bidang usahanya itu tidak tidak erat atau kurang erat kurang erat sampai tidak erat dengan bidang studinya nah ini tentunya perlu kita lihat tapi saya kira yang namanya orang berwira usaha ya pasti somehow ada relates dengan apa yang disampaikan di program studinya next nah ini adik-adik sebagai penutup hari ini juga kita akan memberikan dana ya untuk adik-adik alumni mengembangkan ikatan alumni ya saya sudah beberapa kali berbicara dengan ketua-ketua ikatan alumni di program studi ya tentang program kerja mereka dan saya kira ini exciting banget adik-adik dan sebenarnya tracer study ini bisa menjadi awal awal bagi adik-adik menjalin komunikasi dengan para alumni bisa menjadi awal adik-adik menjalin komunikasi dengan para alumni paling-paling paling tidak adik-adik tahu dia saat ini tinggal di mana dan nomor kontaknya berapa jadi adik-adik tidak mulai dari nol untuk membuat ikatan alumni hari ini kita akan memberikan bantuan dana karena namanya bantuan adik-adik namanya bantuan tidak akan diminta balikan jadi adik-adik akan diberikan bantuan dana untuk mendirikan ikatan alumni ini adalah bentuk dari support kami terhadap pembentukan ikatan alumni kami tidak ingin ikut campur ini sekali lagi adik-adik kami tidak ingin ikut campur dalam menentukan visi misi program kerja dari ikatan alumni kami menyarankan ikatan alumni alumni ini harus dari oleh dan untuk alumni sehingga alumni kita merasa ada manfaatnya berdirinya ikatan alumni saya adik-adik masih aktif di ikatan alumni tentunya kalau sudah ikatan alumni sudah berpuluh-puluh tahun kayak saya kita pasti alumni-alumnya sudah banyak yang jadi bos misalkan dan fokusnya itu bukan lagi di diri mereka tetapi lebih ke membantu adik-adik alma maternya tapi saya kira di masa-masa awal ini ikatan alumni pasti dia di sekitaran mengembangkan alumni-nya masing-masing jadi adik-adik sekalian sebagai penutup saya ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ini kepada para surveyor yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk melaksanakan Tracer Study kemudian saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim PKHA yang bekerja tanpa lelah mendorong adik-adik kita para surveyor untuk untuk memberikan hasil yang terbaik dan mensupport ikatan alumni adik-adik ini dari saya ya mohon maaf apabila ada kesalahan sukses kita semoga aktivitas Tracer dan user study kita di tahun 2022 sukses dan bisa memberikan data yang betul-betul bermanfaat kepada pengembangan Universitas Pertamina itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Husni atas pengarahannya dan kita memasuki sesi ketiga yaitu sambutan wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan kepada Bapak Budi W. Suciplo disilahkan baik terima kasih Livia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat untuk kita semua ini adalah hari terakhir bekerja karena mulai besok sama dengan tanggal 6 ya Mei kita semua cuti bersama libur lebaran oleh karena itu sebelum saya lupa saya ingin sekali menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan mohon maaf apabila kami di yak manajemen Universitas ada kekurangan kesalahan semoga di tahun-tahun depan kita bisa lebih baik lagi yang kedua tentu saja kita ingin panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat dan ramadnya kita dapat berkumpul di surah hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang ketiga terima kasih kepada Direkturat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni yang telah menyiapkan merancanakan segala sesuatunya baik itu Tracer Study maupun Ikatan Alumni yang insya Allah kita akan kembangkan bersama yang berikutnya adalah atas nama pimpinan Universitas Pertamina saya ingin menyampaikan selamat datang kembali kepada para alumni yang sore ini menyempatkan hadir meskipun ada kesibukan masing-masing barangkali ada di antara alumni yang sudah mudik cuma karena kacintan kepada Alma Mater itu bersedia hadir di Zoom sore ini tentu saja ini keadaannya luar biasa kita kita belum bisa bertemu secara luring tetapi insya Allah Pak Usni Pak Hadi dengan senang hati akan kita atur pertemuan secara luring berkala dengan Ikatan Alumni sehingga kita akan terus berkomunikasi dan juga berkolaborasi untuk kemajuan Universitas Pertamina yang kita cintai bersama tadi Pak Usni sudah menyampaikan pentingnya peran alumni seperti Pak Usni juga saya juga alumni kita semua nantinya akan jadi alumni Anda semua sekarang juga jadi alumni tentu saja kita akan punya peran dan tanggung jawab terhadap Alma Mater kita kenapa karena kemajuan Alma Mater kita itu juga pengaruh pada kita ketika Alma Mater kita punya nama baik menjadi apa undas yang terpandang tentu saja kita akan merasa bangga kita akan terangkat juga reputasinya itu saya kira sebuah kenisayaan yang kita tidak bisa elakan dan dalam ekosistem pendidikan tinggi alumni itu merupakan salah satu jangkar saya katakan hanya alam tapi jangkar bersama mahasiswa bersama orang tua maniswa dan bersama kami di universitas saya kira ini saya juga selalu menekankan kepada teman-teman di kemajuan dan di alumni bagaimana memperarap dan meningkatkan sebetulnya engagement dari alumni engagement tidak berarti kita sama-sama tentu saya dengan porsi masing-masing dalam porsi masing-masing ini gimana kita membantu mengembangkan almamater yang kita cita ini nah tadi Pak Usir juga menyampaikan juga Pak Hadi masalah tracer dan tracer study user survey ini saya kira penting kenapa penting tadi Pak Usir sudah menyampaikan kaitannya dengan katakan agreditasi gitu ya tapi sesungguhnya tracer study and user survey itu merupakan pengumpulan data data mengenai kondisi alumni terkini sehingga kita bisa tahu persis apa sih yang terjadi universitas akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kami baru-baru ini pengadangan pertemuan dengan Pertamina Corvette University kami juga minta feedback ke mereka kenapa kok misalnya alumni kita belum berhasil lolos seleksi ini saya kira kita gak hanya bicara Pertamina tapi juga nanti bicara biomen lain perusahaan lain mungkin stasi pemerintah lain yang mungkin mau diskusi berdialog dengan kami dan memberikan masukan ini kurangnya ini loh dan saya minta Direktur Kemahasiswaan dan alumni ini juga membantu menyiapkan kenapa karena kami sangat care peduli dengan keberhasilan para alumni ini nah ini kenapa pendata ini diperlukan jadi kami dapat feedback jadi gak cuman katanya katanya aja katanya dapat cepat kerja katanya katanya bagus katanya banyak yang S2 katanya wira usaha itu kan semua katanya kita perlu data pressure study and user survey ini adalah merupakan komponen utama dari penggulan data yang kita ingin peroleh sehingga kita bisa analisis disambing data-data yang lain yang kita peroleh informasi tadi dengan pertama kita juga peroleh data dari mereka dan nanti kita akan coba olah yang kita sampaikan mungkin nanti akan lanjut kalau kita kerjasama dengan biaya kita tentu kita akan upayakan itu itu saya kira penting sekali saya tidak akan mengulangi masalah agreditasi dan sebagainya kemudian kalau bicara bekerja kemudian kedua bicara lanjut S2 itu kan menjadi opsi tentu saja kita akan mencoba membantu apabila memang memungkinkan dengan mitra-mitra Universitas Pertamina selama ini sudah bergeri sama dengan baik baik di dalam mempunyai luar negeri yang paling simpel adalah memberikan rekomendasi karena kadang-kadang itu penting rekomendasi itu mereka lihat tentu saja dengan bandingkan nilai asapul itu penting sekali dilihat dan ini merupakan oportunitas buat kita semua terutama buat Alomni apabila kita bisa memperoleh kesempatan bagi para Alomni untuk melanjutkan ke S2 yang ketiga tadi posibilitas ada kewirausahaan kita kan dari awal sudah mengembangkan inkubasi bisnis nanti kita tidak tahu apa yang bisa kita bantu dari Pak Usni maupun Pak Hadi untuk misalnya mendorong para Alomni untuk berwirausaha tentu saja ini kita bisa diuskan lebih lanjut disitulah sebetulnya peran ikatan alumni jadi kita tidak akan bicara satu persatu karena tidak mungkin alumni kita sudah ratusan ribuan nanti jutaan kalau sudah lama itu ada representasinya yaitu ikatan alumni dengan ikatan alumni kita bisa bergerak lebih terkoordinir lebih terkola dengan baik tidak tidak sendiri-sendiri langkahnya ini saya kira yang paling penting tidak sendiri-sendiri ada beberapa alumni yang tanya saya Pak ini gimana yang lain Pak ini gimana saya coba jawab tapi kalau ada ratusan yang tanya pusing juga waktunya dengan adanya ikatan alumni ini bisa menjadi hub yuk apa sih apa tolong di list kita bikin fokus ke discussion boleh kita bikin sesuatu boleh kalau ada yang dilakukan misalnya untuk peningkatan skill ya kita coba bantu nah ini salah satu upaya kami artinya gini kalau kita bicara alumni sebenarnya bukan tapi itu yang tidak dalam pikiran saya saya tetap ini tetap ada silaturahmi dan saling memberi manfaat bagaimana caranya supaya bisa saling memberikan manfaat nah kemudian itu pentingnya alumni ini dan kalau jangka pendek ini adalah kaitan dengan tracer dan user study ya namanya juga tracer dan user study tentu saja yang menggunakan questionnaire ya ini saya kira penting saya selalu menekankan tidak hanya di forum ini ya yang namanya questionnaire itu nomor satu harus dimengerti oleh yang ngisi bukan oleh kita kalau kita pasti ngerti karena kita yang buat atau kita yang menjalankan tapi yang mengisikan belum untuk ngerti jadi perlu ada penjelasan gitu kan apa namanya apa sih ya tentu saja mulai dari pentingnya ini ya tapi juga penjelasan apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya ya kita juga tahu karena saya juga sering meneliti ya bahwa tidak semua alumni punya waktu atau punya waktu yang cukup untuk mengisi ya nah kadang-kadang mereka juga punya aktivitas lain ya nah ini yang saya kira kita perlu berstrategi gitu ya gimana caranya supaya jawaban terdapat waktunya efisien gitu ya jawabannya optimal gitu jadi tidak terburu-buru tidak terlalu lama juga gitu ya kalau ada yang nggak jelas bisa dijelaskan nah ini memang ini semuanya seni ya nggak ada ilmunya gitu kadang-kadang bukunya ada bukunya banyak bagaimana cari mewancar temukulan data ya tapi ketika terjun ke lapangan seringkali sambutannya berbeda ya masih bagus ini adalah alumni yang pendidikannya adalah S1 artinya punya tingkat intelektualitas yang baik ya saya pernah survei di perusahaan tambang di Papua sana wah itu remote banget ya kita harus menyediakan kerja cepat terjemah dengan bahasa lokal ya kita harus tayangkan questionernya apa namanya di karena kalau satu-satu nggak mungkin kita kumpulkan kita tayang-sayang tayangkan di screen di layar gitu ya semua baca satu persatu kita jelaskan sampai segitunya ya jadi saya kira ini bersyukur bahwa responden kita gitu ya itu adalah mereka yang terpelajar dengan intelektualitas yang sangat baik gitu ya sehingga mudah-mudahan atau seharusnya itu hanya butuh sekitar 5 sampai 10 menit saja untuk menyediakan semua jawaban nah sedangkan yang sudah pernah mengisi tahun lalu itu kira-kira 1 sampai 3 menit saja itu untuk update update data ya sekali lagi mohon apa ya kejujuran penting ya kesungguhan karena ini sekali lagi data data yang akan kita tidak lanjuti supaya datanya itu kredibel karena ini buat pengambilan keputusan kalau datanya salah keputusannya pasti salah gitu ya nah itu kurang lebih terus kemudian juga untuk evaluasi tracer study tahun 2021 user interface website tracer study juga sudah didevelop ya sehingga bisa lebih mudah untuk dibuka dengan menggunakan perangkat handphone nah ini tolong silahkan di cek gitu ya jadi para alumi dan pengalusan dapat lebih mudah untuk mengisi questionnaire nah ini saya kira apa namanya pengguna ini juga penting karena juga pengguna penggunaan lulusan lulusan pergunaan tinggi lain dan itu suka ditanya diminta mengisi kadang-kadang memang kalau sudah pergunaan tinggi besar kan aluminya sudah banyak penggunaan juga banyak sangat banyak bahkan tidak mungkin semua disini sehingga perwakilan sampling kadang-kadang kena sampling jadi harus mengisi sebagai user nah ini penting saya kira tadi satu ada alumni yang kedua adalah user user ini kan perusahaan-perusahaan ini berupakan peluang sebetulnya bagaimana kita bisa berhubungan dengan baik karena manfaatnya banyak kita bisa bermitra kalau bermitra itu bisa tidak hanya buat alumni yang sekarang tapi alumni yang berikutnya kemudian juga bisa buat makan kemudian bisa juga buat kerja sama kerja sama lainnya yang mungkin kita belum tahu kita bisa eksplor lebih lanjut seperti itu nah saya kira disini hadir rekan-rekan surveyor yang sudah dipilih dari 15 penggunaan saya sudah lihat nama-namanya ini saya kira surveyor ini bukan sekedar surveyor tapi juga menjadi jembatan komunikasi 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 apa tidak hanya questioner pertanyaan-pertanyaan tetap juga mesis mengenai pentingnya ini ini mau dijelaskan kenapa ini penting ini bukan cuma segera ngisi questioner pokoknya ngisi sudah selesai 5 menit 3 menit beres bukan tapi yang penting adalah isinya kadang-kadang fakta itu tidak menyenangkan tapi lebih baik kita ketahui daripada nanti kita baru tahu kemudian tiba-tiba kita terjadi pencana kan jadi masalah itu maksud saya lebih baik kita tahu dari depan tidak apa-apa baik itu pahit tidak masalah tapi yang penting ke depan kita bisa perbaiki seperti itu Pak Omni sekalian saya juga menyampaikan adalah selain ini tadi saya sampaikan di depan bagaimana ini kan user tracer dan user survey itu tracer dan user survey kan hanyalah sebagian dari peran yang alumni bisa lakukan atau bisa kontribusikan dengan ikatan alumni sebetulnya banyak sekali yang bisa banyak sekali tadi Pak Usni juga bagian alumni saya juga bagian alumni alumni gak cuma alumni perguruan tinggi alumni SMA alumni SD bahkan seperti juga kalian semua tahu dan saya aktif walaupun aktif terbatas kadang-kadang juga alumni anggatan saya lebih beralum anggatan ketimbang alumni keseluruhan kadang-kadang lebih banyak alumni angkatan macam-macam keseluruhan termasuk saling membantu tadi Pak Usni mengatakan networking part of the alumni adalah saling membantu inilah potensi sebetulnya saya cerita ke Pak Usni dua hari lalu saya buka puasa dengan para direktur SDM pusat-pusat swasta salah satu yang hadir adalah direktur SDM BCA BCA itu saat ini bagus sekali mula SDM itu dikenal tidak hanya banyak yang tahu dan beliau cerita bagaimana peran sharing dan meningkatkan kompetensi karyawannya jadi mereka sekarang menekankan enggak harus pakai training undang orang terus gimana mereka sendiri sending sharing karena masing-masing juga punya potensi punya kepakaran yang bisa dibagi nah harapannya dengan kataan lalu juga bisa melakukan yang sama mereka sharing gimana modenya pakai podcast sekarang soal podcast kalian genesis milenia pasti lebih tahu dari kami dari saya khususnya gimana sih podcast ini mereka sudah pakai podcast walaupun internal nah ini juga sama bisa buat internal aja ya ikatan lalu bisa buat podcast enggak usah masing-masing sama-sama aja untuk apa sharing yang berhasil masuk di perusahaan yang terpandang bisa share gimana sih tips and triksnya kok bisa lolos seleksi gimana sih caranya menyiapkan diri mental ya maupun fisik misalnya seperti itu atau bagi alumi yang sudah berhasil masuk sekolah unggulan usah yang kelas dunia bisa sharing juga gimana sih saya kok bisa diterima gitu ya nah ini saya kira itu juga bagian yang penting ya dari kata lalu disambung juga dari study dan ini mungkin tadi Pak Ustu juga menunggu masih baru Pak masih kecil gitu ya seperti itu persoalannya bukan masih baru atau masih kecil ya persoalannya adalah ini kalian merupakan pionir sebetulnya pionir dari semuanya nanti ketika alumni udah banyak puluhan ribu ratusan ribu mereka selalu akan mengenang pionirnya ya siapapun bahasa Indonesia orang Indonesia itu gak akan gak tahu namanya pungkarno sama pungkat karena mereka adalah proklamator sama dengan disini kan ya inilah para pionir diketahuan alumni meskipun itu udah bergandi-gandi pengurusnya mereka tetap ikat siapa yang pertama yang mengawali semuanya saya kira ini penting ya meskipun masih awal jadi jangan mengatakan ini masih kecil Pak apa sih gitu enggak justru ini bisa menjadi salah satu pilar kedepan dari alumni orang akan mengenang siapa sih ketua alumni ini yang pertama nanti suatu ketika ini jabatan bergengsi kita gak pernah tahu bisa aja nah itu yang penting jadi jangan berkecil hati justru ini yang paling penting sekarang untuk memulai terus saat ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para alumni yang bersedia melakukan waktu di tengah-tengah kesebutannya membuat program dalam rangka pembutuh keingkatan alumni beberapa yang di informasi dengan saya misalnya ada teknik geofisika ada Aulia Rahman Pangalibuan kemudian teknik geologi ada Muhammad Hafiz Syafi'i dari teknik ini ada Thalia Al-Faresa dari prodi ekonomi ada Zikri Abdulazis dari teknik sipil ada Chris Fantina Tanael Aritonan dan dari Kimah dari Richard Reincat Tandawuya ini saya mohon maaf saya enggak bisa sebutkan mungkin ya ada yang belum saya sebutkan saya mohon maaf saya yakin masih banyak di antara alumni yang ingin membantu ya pola kan itu saya mengapresiasi Pak Almi semua saya bisa bertambah ini saya sampaikan kita tetap punya komitmen karena gimana pun juga ini adalah bagian dari ekosistem punya pertanyaan oleh karena itu kami memberikan bantuan karena kegiatan untuk inisiasi pembentukan dikataan alumni nah silahkan ini menurutkan sekali lagi jangan dilihat jumlahnya tetapi niatnya ya bahwa kita ingin ini jadi jumpstart jadi startup katakannya untuk alumni alumni rintisan bukan perusahaan rintisan alumni rintisan atau dikataan alumni rintisan yang silahkan dimanfaatkan karena sudah disetiakan kalau ada hal lain mungkin kami bisa bantu dengan senang hati pasti kami bantu nggak mungkin nggak selama kami bisa bantu tentu akan kami bantu sekatannya ikatan orang tua mahasiswa saja sudah jadi yayasan sudah jadi badan hukum pada masa kita pada masa ini kita bantu sudah punya domisi ini sudah jadi badan hukum tentunya yayasan nah ini kami lebih senang karena apa karena jelas badan hukumnya secara legal ketika bertransaksi juga enak kalau belum ada itu kan jadinya bisa nggak ya bisa tetap bisa tapi akan jadi ambigu karena harus transfer ke rekening pribadi seseorang nah ini kan ada risiko tentu saja kita percaya tapi kan pasti dari anggota apakah semuanya percaya kita nggak tahu tapi dengan adanya orang tua mahasiswa itu jelas mereka punya rekening sendiri punya akte sendiri jelas ini salah satu mungkin tahap berikutnya yang penting berdiri dulu nah yang terakhir ini mungkin saya sampaikan hari terakhir ya barangkali ada yang sudah mudik barangkali saat ini ada yang diperjalanan atau bahkan lagi packing untuk mudik nah saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk ya sama-sama berdoa semoga kalau ada yang mudik itu berjalan lancar tidak ada hambatan kita tahu macet tapi mudah-mudahan macetnya nggak parah atau bisa menikmati kemacetannya sekali lagi pesannya tolong siapkan segala sesuatunya kendaraannya e-tolnya kalau menggunakan tol logistik-logistik lainnya agar bisa berjalan lancar kemudian tadi saya juga berharap bantuan daripada alumni untuk krisis tadi supaya lancar salah satunya adalah ada ini kataan alumni tadi yang saya sampaikan berulang-ulang baik itu berada level program studi maupun level universitas ini saya kira di mana-mana juga ada alumni pada sekurang-kurangnya dua level itu saya kira itu saja mohon maaf kalau agak kepanjangan sebagai penutup dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Tracer Study dan User Survey Universitas Tetamina tahun 2022 resmi saya buka demikian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budi atas sambutannya dan terima kasih kepada Pak Budi yang telah meresmikan program Tracer Study dan User Survey 2022 selamat telah diresmikannya program Tracer Study dan User Survey 2022 semoga dengan partisipasi alumni dapat meningkatkan respon rate dari Tracer Study dan User Survey selanjutnya sesi keempat adalah bantuan dan pembentukan ikatan alumni Universitas Tetamina sesi simbolis pemberian bantuan ini akan diwakilkan oleh perwakilan program studi dimohon kepada perwakilan program studi untuk mengaktifkan kamera dan melakukan sesi dokumentasi ikatan alumni teknik geofisika diwakilkan oleh Aulia Rahman Pangaribuan silahkan mengaktifkan kamera untuk melakukan sesi dokumentasi minta bantuannya operator terima kasih terima kasih oke ada yang ditunjukkan atau apa tidak ada ya tidak ada pak oh cuman dokumentasi di spotlight saja oke satu dua terima kasih terima kasih terima kasih mas Aulia sesi selanjutnya adalah ikatan alumni teknik geologi yang diwakilkan oleh Muhammad Hafiz Yafi'i silahkan mengetikkan kameranya mas Hafiz satu dua ya terima kasih mas Hafiz terima kasih Pak Budi dan rekan-rekan lagi terima kasih mas Hafiz sesi selanjutnya adalah ikatan alumni teknik kimia yang diwakilkan oleh Talia Alvaresa silahkan mengaktikan kameranya Kak Talia apakah ada Kak Talia baik mungkin kita lanjutkan ke ikatan alumni prodi lain ikatan alumni selanjutnya adalah ikatan alumni teknik kimia teknik mohon maaf ikatan alumni selanjutnya adalah ikatan alumni ekonomi yang diwakilkan oleh Sikri Abdul Aziz silahkan mas Sikri satu dua ya terima kasih terima kasih mas Sikri selanjutnya adalah ikatan alumni teknik kimia yang diwakilkan oleh Farid Imam Hidayat silahkan mas Farid satu dua terima kasih mas Farid terima kasih mas Farid ikatan alumni teknik selanjutnya adalah ikatan alumni teknik sipil yang diwakilkan oleh mas Chris Vanri Nathanael Aritona silahkan mas Chris mungkin mas Chris oke silahkan mengetikkan kameranya ya sudah melalui ya baik terima kasih ikatan alumni selanjutnya adalah ikatan alumni teknik lingkungan yang diwakilkan oleh Sri Dewi Handayani satu dua terima kasih masri terima kasih masri sisi lanjutnya adalah ikatan alumni ilmu komputer yang diwakilkan oleh Mirza Raka Dwi Pradana silahkan mas Mirza apakah ada mas Mirza disini bagaimana peratur ya satu dua ya terima kasih terima kasih terima kasih mas Mirza izin mengkonfirmasi apakah sudah ada kata Lia Alvareza baik terima kasih oke baik terima kasih untuk perwakilan ikatan alumni yang sudah bersedia untuk mengaktifkan kameranya kita sekarang memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi ke enam yaitu pengisian absensi dimohon kepada teman-teman bisa melakukan scan QR yang ada di layar dan melakukan pengisian absensi maaf Mbak Rivia mungkin ada ketinggalan untuk komunikasi Mbak Nadia baik akan saya ulangi untuk ikatan alumni komunikasi akan diwakilkan oleh Mbak Nadia silahkan Mbak Nadia satu dua terima kasih Mbak Nadia terima kasih Mbak Nadia terima kasih kepada perwakilan alumni yang sudah bersedia untuk mengaktifkan kameranya sekarang kita memasuki sesi ke enam yaitu sesi untuk pengisian absensi dimohon peserta atau teman-teman boleh untuk men-scan QR yang ada di layar atau menuliskan bitly yang ada di layar tersebut mungkin operator boleh minta bantuannya untuk mengirimkan bitly-nya ke pesan yang ada di zoom ini oke apakah sudah dikirimkan operator oke untuk teman-teman boleh mengecek pesannya di kolom chat terdapat link absensi dan jangan lupa untuk mengisi link absensinya ya oke selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama diharapkan untuk teman-teman kakak-kakak semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama baik ayo ditunggu kakak-kakak teman-teman oke mohon bantuannya ya operator untuk mengabadikan sesi foto bersama ini oke nampaknya sudah hampir semua operator silahkan diambil alih oke sebentar ya mbak Ligi ya baik ya saya mulai dokumentasi dari halaman pertama satu dua ya untuk halaman kedua satu dua ya terima kasih semuanya terima kasih alhamdulillah acara hari ini sudah terlaksana dengan baik kita memasuki ke sesi penutupan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi Pak Husni dan Pak Hadi serta jajarannya yang telah datang ke acara sore hari ini sekian acara pada sore hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan saya Livia Ogita beserta panitian bertugas mohon undur diri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.